Wow guys, welcome back in ya guys ya Aduh guys, sorry banget gue gak record untuk match 1 sama match kedua EVOS Karena, aduh capek guys, gue kayak butuh istirahat gitu ya guys Apalagi nanti malem itu kayak grand final itu BO7 ya guys ya It's gonna be a long long game pokoknya Jadi gue mutusin buat istirahat dulu dan kita baru record dari match yang ketiga ya guys ya Dan disini udah 2-0 dan tadi gue juga sebenernya sempet nonton juga untuk match keduanya Tapi, gila ya kenapa EVOS kayak nge-troll gitu ya di match kedua ya Pake 2 retri ya Aneh banget loh Kayak EVOS tuh kayak udah ngebuang kesempatan mereka gitu loh guys Kayak satu kesempatan itu saat-saat mahal banget harganya ya guys ya Apalagi dengan ngebuang di match kedua itu kayak sayang banget aja Kalau ngebuang di match pertama mungkin masih fine-fine aja lah Tapi ini ngebuang kesempatannya di match yang kedua ya guys ya Like what? Dan jadi yaudahlah Itu sekarang akan langsung-langsung Kata lo best ketiga EVOS versus Sonic ya guys ya Baik deh gue udah record Oke udah record ya guys ya aman ya guys ya Kita lihat Rack disini Akan menggunakan Florid Dan Clover disini berhasil untuk mendapatkan Aldous dan Antibet disini Mendapatkan Bakuito Ini kayak EVOS ini berhasil untuk mendapatkan segala hero core powernya ya guys ya Dan kita juga disini Wan Ana Ponti Juga berhasil untuk mendapatkan Parsia ya guys ya Jadi kalau misalnya disini EVOS masih kebantai juga It's something wrong about EVOS guys Bener-bener something wrong banget sih Kayaknya kalau sampai ini masih kalah juga Dan kita disini keyboy Akan menggunakan cowo Dan sepertinya Akan terkena pick off ya guys ya Tertang Terkena first blood dan EVOS ya guys ya Sampai dia EVOS kali ini Tidak akan mau kalah ya guys ya Tapi di game 1 game kedua itu Onyx dapet matilda sih Kita tau sendiri memang kalau matildanya keyboy itu Kayak orang sinting banget sih guys ya Dan kali ini di match ketiga dia udah gak dapet Matilda lagi gitu guys Harusnya it's gonna be EVOS game sih guys Karena EVOS masih bisa comeback lagi guys ya Sebenernya kebaca banget guys strategi Onyx tuh Yang penting si keyboynya tuh gak dapet matilda Dan itu gak terlalu gimana banget cowo sebenernya Dan kita lihat disini CW sepertinya akan memberikan pressure yang cukup tinggi Ke arah clever ya guys ya Oke dan kita lihat disini Dicecil terus bener-bener dibantu War terus dan dilakukan roaming Terus oleh anti-mates ya guys ya Oke Dan kita lihat disini clever Memaksakan diri untuk meng-clear video Sedikit sekarat oleh CW ya guys ya Dan oke sepertinya dia Sudah harus untuk melakukan recall Dan keyboy disini terus melakukan rotasi disini Dan kita lihat disini Siapa yang dapet gold buff ya Oh Yison Sin ya Oh iya si Bobby yang dapet ini gold buff ya Tertepun sudah keluar Nah ini gamenya seimbang Ini berbeda dengan game satu dan game kedua ya guys ya Walaupun gue gak record Gue tetep nonton sih guys Tapi bentar-bentar doang nontonnya putus-putus gitu loh Oke Dan kita lihat disini guys ya Kita lihat Sudah mulai langsung dimajuin Dan bermain dengan sangat agresif Dari pemain-pemain di EVOS ya guys ya Kita Oh Dabrak matu dari boots ya ya guys ya 3-1 untuk EVOS Oke Ini baru EVOS ya guys ya Ayo lah Jadikan ada El Classico lah ya guys ya Sebenarnya Gimana ya Kalau misalnya lawan Onyx ya Seru-seru aja sih Memang stage-nya lagi panas sih Cuman emang mau gimana pun Sebenarnya lebih bagus Ada El Classico sih guys Cuman nilai positifnya Gagak capek aja ya guys ya Gak harus Record sampai 5 match Gak harus record 3 match lagi Berarti kalau misalnya Onyx yang menang Cuman tetep Kalau di Ngomongin masalah seru Bakal lebih seru El Classico lah tetep guys Memang udah ciri kasih empel banget Kalau ada El Classico kita di Indo ini ya Dan kita lihat disini Bobby Berhasil untuk menggambarkan turtle ya guys ya Kalau kita lihat disini Onyx ini Sedikit kacau sih guys Mereka gak bisa memaksimalkan lane Mereka gak bisa memaksimalkan jungle Seakan-akan tuh bener-bener Mengikuti alut permainannya dari Evos ya guys ya Tapi kita lihat disini Boots sih Bermain Balmonnya dengan sangat-sangat tenang ya guys ya Dan skor dia pun masih 1-0 gitu Tapi sama sih Anti matchnya juga 1-0 guys Oke disini Clover berhasil Untuk menggabatkan Bull Bosser Oke berhasil untuk menggabatkan ini Segala led Keyboy disini Kita lihat ya guys ya Perbedaan Keyboy yang menggunakan Matilda Dengan Keyboy yang menggunakan Chow ya guys Jadi disini Keyboy Apa yang bisa dilakukan dengan Keyboy Hanya open vision Open vision doi guys ya Tapi dia gak bisa memaksimalkan Untuk ngasih damage segala macem gitu Seakan dia pake Matilda gitu Emang Onyx nih Dia terlalu banyak Menggunakan meta Matilda Sebenernya guys Oke kita lihat disini Wah sudah tertarik Oke Kita lihat disini Wah Langsung dipentuk Kita lihat disini Ini cewek masih berusaha Mencari target ya guys ya Clover pun Langsung di Tikik Tik Tok Sama si Keyboy Tapi kita lihat Masih memiliki flicker Dari seorang keloper ya guys ya Masih sangat ketat ini guys Tapi Evos sudah sangat-sangat Unggul disini Dan kalau seandainya Ini game pun dibawa Kelet game Gue rasa udah pasti Oh 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 Bampir aja si Bobby Bisa meninggal guys Oke Seperti akan langsung Mengamankan ke arah Red Buff Ini milik Koleonik ya guys ya Oke Dari segi item Kita lihat Udah jadi War X Dari arah si Bobby Sedangkan dari arah Sun Sun sebelum menjadi item Apa-apa ya guys ya Masih menuju ke arah Hunter Strike ya guys ya Mulai dirontokkan oleh temen-temen Dari Evos Karena mereka lagi leading Dari sisi damage-nya Dan ini kalau misalkan Melihat dari Rack Dia bakal menuju ke arah Satu Domainous Ice Agar dia tidak Bisa mendapatkan Lifesteal yang Ia butuhkan Berserta dengan Boots Sebagai salah satu Balmone Oke Berhasil diabadkan Kembali Oleh Bobby ya guys ya Langsung masuk Di bagian tengah Sampai mundur Ada One Energy impact Dikeluarkan RKT Mencoba untuk mundur Juga Masih selamat Dari Oke 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 Clover Kayak langsung Menuju ke arah Turet ya guys ya Oke Dapet Turet gak nih Clover Clover Pasti bakal fokus ke Turet sih Oh dapet 10 Oh dapet 10 stak lagi Ya guys Ada Kiboy Disini juga mati Oh dik Terlihat Sangat-sangat Kacau ya guys Ya Anjay Dan kita lihat Disini Pakat Ultimate Mengajar Sans ke arah Turet yang kedua Ya guys Udah gila nih Udah mulai Udah mulai Udah mulai sange banget Gila si Ultimate guys Kita lihat Sans level 10 Sedangkan di Versik disini Udah Lampai level 11 Ya guys Oke Ah Rakyat ketendang Beda networknya 3800 guys Cuma ini enak sih Hero Evo sih Enak banget sih Gue bilang Jadi dia Nanti kalau udah light game pun Bisa langsung nabrak Ke arah natan Dengan Aldous Dan juga dengan Pak Wito Ya guys Sedangkan yang di arah Depannya bakal langsung Dibantai dan dibersihin Sama si Versik sih Pasti Wah gila Ini si Versik sih Damagenya udah gak ada otak War X sama BOD Anjir Aduh sakit banget Itu damagenya Siapa aja yang disabet Sama dia sih Udah pasti roto Itu ya guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke cewe mati dan pasti udah pasti benang Evo sih guys udah pasti benang Evo sih dia bakal ada game keempat nih Aksi pengerokongan dengan sangat-sangat mengerikan ya tadi Cimowe hanya sepersekian detik dari Popeusnya langsung menghilang dengan sangat cepat RK udah ga susah lagi ini buat otik Bokabe guys pasti benang Evo sih bakal ada game keempat nih keren ya Evo sih di walaupun BK udah kalah 2-0 sekarang tetap aja mentalnya nggak ngedown juga patut salut sih emang patut kita saluti paling atas dan bahkan mungkin selain sans disusul oleh tiga pemain dari di bawah juga untuk versinya free space berhasil didapatkan rekan-rekannya berhasil untuk membuat parameter di kanan dan juga di kiri di bagian tengah terlihat ada beberapa player dari Onyx ya ada lima detik lagi menuju arah ke Lord jangan lupa langsung keluar menandakan dari Samsung battle challenge dibenangkan oleh dipasih ya ini menunjukkan dukungan dari Ivo spam yang masih percaya kalau Ivo sejenarnya masih punya kesempatan kali ini buh sakit banget damage dari One ya para pemain Onyx aja sampai gak bisa macu dan ini Lord pun langsung didapati dalam waktu persekian detik doang sahabat para pemain Ivo segera let's go let's go let's go bantailah Ivo bantai 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 Oke ketarik rege tapi masih bisa menyelamatkan diri dari regegesia tapi gila sih Rek kalau udah pakai Florin sih memang annoying banget sih aja Oke masih bisa mempertahankan diri kita lihat oh tapi dari segi high ground sih sunset sih masih kuat banget sih guys ya udah mundur sedikit masih bisa nge-defense karena masih ada Nathan guys belum ketrigger sejauh ini iya sementara lihat udah bada beberapa pemain dari First Legend yang mencoba untuk ngezoning ngandangin pemain dari Onyx Esports nggak dikasih kesempatan untuk keluar dan bahkan lihat kiboy mencoba mencari informasi terlebih dahulu nih harusnya udah mulai ketahuan juga Rek udah mencoba untuk ngecek di dalam bushnya ada kiboy yang sudah ketahuan posisinya tapi di menit kita yang ke-12 nih KB gila itu itemnya si clever enggak ada item damage sama sekali geser item tank jadi semuanya nih masuk on the way menuju ke arah radian lagi dia habis itu masih ada satu slot lagi buat item defense segala sih hanya jadi menhantar sesuas gimana tersebut kalau disini karena dengan kehadiran dari cewek dia terlalu banget dan bus juga dia terlalu banget iya benar sekali di pederai saya juga udah dikeluarkan lagi nih bro mereka sepertinya menggauhkan genderang peperangan ya mereka ingin maju ke bagian depan mundurlah kalian Hai Onyx Esports karena kami ingin dua menit lagi menuju Lord yang kedua ya guys ya beda networknya udah mau 6000 jauh banget jauh jadi beda networknya kita bakal ngecek terlebih dahulu nih untuk total view kita udah 1,772 106 total viewer mengalahkan tentunya record kemarin dan dipersembahkan oleh e-sports charge 40 mantap kali mantap kali mantap kali ini udah nembus rekor like yang belum nembus rekor 419.000 orang lagi nonton di YouTube dari MPlaid ini like-nya berapa 98.000 cuma kita merepress lagi kita lihat lagi ada berapa like sekarang baru 119.000 hei coba dari 400.000 ini coba jempolnya langsung ditancapkan dulu di kolom like-nya hei tolong dulu kita pencahin rekor lagi aku juga mau coba ini kalau sampai evos ke comeback lagi sih gua nggak ngerti lagi sih harusnya mereka udah pasti menang ini guys harusnya asal mereka nggak blunder mah pasti menang ini ya kalau bisa pencahin rekor semuanya view udah nih oh iya dong like-nya juga like-nya juga pencet sekali doang sekali jadi itu like dulu bentar nanti balik lagi nonton balik lagi nonton kalau kita lihat dari demet secondnya ini ngerima damage yang banyak banget tapi tidak beliau udah ketahuan posisinya dan bahkan ada feather ice rack yang di pop-up dari one bener-bener coba oh 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 ajer kiboynya ajer kiboynya tiga pemain kena langsung begitu saja otok ada yang cancel oh oh nice what that's what that's what that's what okay satisya mati gak sih satisya mati naisa it's gotta be game for evos ya guys ya bos pun juga mati terdiri dan juga drian ya guys ya oke game keempat biaya game ketiga milik evos ya guys it's gotta be game for evos ya guys ya we're going to game for let's go let's go wah seru nih seru nih video kayaknya evos bakal comeback lagi deh guys ya oke lah guys kita tetap baik-baik aja terus menuju ke dalam game keempat evos versus onyx ya let's go sabar-sabar kalo mah ten-duean jewik otro keer obser Taxe Kemudian no no mm 00 Terima kasih.